Pemakaman jenazah pasien positif COVID-19 kembali mendapat penolakan. Jenazah perawat rumah sakit Dr. Karyadi Semarang ditolak warga saat akan dimakamkan di kampung halamanya. Imbas dari insiden ini, belasan perawat melakukan aksi solidaritas, mengecam sikap warga. Tenaga medis rumah sakit Dr. Karyadi Semarang melepas keberangkatan jenazah Nuria Kurniasih ke tempat peristirahatan terakhir di Sewakul, Kabupaten Semarang, Kamisore. Nuria merupakan perawat RS Dr. Karyadi yang terinfeksi COVID-19 usai beberapa hari merawat seorang pasien positif COVID-19. Namun saat tiba di TPU Sewakul, jenazah Nuria ditolak warga. Setelah sempat dibawa kembali ke kamar mayat RS Dr. Karyadi, Pemkot Semarang mempersilahkan Nuria dimakamkan di TPU Bergota, Kota Semarang. Imbas dari kejadian ini, belasan perawat di Rembang, Jawa Tengah menggelar aksi solidaritas di kantor Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Mereka menentang sikap warga yang menolak pemakaman rekan sejawatnya. Para perawat menganggap penolakan warga tidak pantas karena Nuria sebelumnya bertaruh nyawa untuk menangani pasien COVID-19. Para perawat juga meminta nasib tenaga medis diperhatikan selama bekerja menangani pasien COVID-19. Terima kasih telah menonton!